Kalau teman rekan kerja kamu ngobrol sama kamu, kalau ditanya jawabnya singkat-singkat, uga-ugahan, itu artinya dia tidak suka sama kamu. Dan biasanya kalau salah satu rekan kerja kamu ada yang membencimu, dia pasti akan menceritakan tentang keburukanmu ke rekan teman yang lain. Dia akan mempengaruhi teman yang lain supaya mereka membenci kamu. Dia akan bersikap acuh, masak bodoh, dan dia tidak akan pernah menganggap kamu ada, dengan maksud dan tujuan agar kamu keluar atau resign dari tempat kerja. Dia akan membuat kamu tidak betah di tempat kerja. Nah, kalau kamu memiliki rekan kerja yang seperti itu, biarkan saja jangan terlalu pusing, jangan dimasukkan ke dalam hati. Asal tidak mengusik dan tidak membuat sakit hati, biarkan saja dan kamu jangan resign dari tempat kerja. Kamu harus kuat mental, kalau sampai kamu keluar atau resign dari tempat kerja, rekan kerja yang membenci kamu akan merasa senang. Karena dia berhasil membuat kamu tidak betah dan keluar dari tempat kerja. Jadi, mental kamu harus benar-benar kuat dan strong, dan juga tahan panting.